Halo sahabat fanatic, ketemu lagi dengan gue Alvin seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia jadi gue baru aja selesai nonton pertandingan antara Persija Jakarta melawan PSM Makassar di pertandingan ini gue ngerasa bahwa ini adalah pertandingan adu strategi dari dua orang pelatih yang sangat hebat kalau menurut gue Thomas Dolly Persija Jakarta dan juga Benador Tavares di PSM Makassar kalau kita melihat secara statistik memang secara penguasaan bola seperti biasa PSM Makassar pasti kalah dibandingkan dengan lawannya yaitu di angka 80% dan kesempatan menciptakan golnya juga mereka cuma dapat 1 PSM Makassar dan Persija sebanyak 4 kali dan PSM Makassar satu kesempatan itu 1 gol jadi cukup efektif sekali dan secara total operan memang PSM Makassar cuma sedikit melakukan operan hanya 184 sedangkan Persija Jakarta di angka 523 sedangkan PSM Makassar serangannya juga lumayan banyak menurut gue dibandingkan dengan jumlah operan yang sangat sedikit di bawah 200 dia melakukan sebanyak 65 kali serangan dan serangan berbahaya sebanyak 34 kali tapi memang ini adalah ciri khas dari PSM Makassar yaitu mempunyai lini pertahanan yang kuat dan melakukan counter attack dengan sangat efektif jadi tidak berleha-leha dia langsung melakukan progresif ke depan dan menusuk ke jantung pertahanan dan beberapa kali memang menyulitkan dari Persija Jakarta kalau menurut gue jadi counter attack-nya PSM Makassar itu biasa bertumpu sama 2 orang striker yaitu Pluim dan juga Everton dibantu oleh masing-masing sayapnya yang kadang-kadang Yancey dan yang kadang-kadang Yaakob Sayuri dan ini memang strategi yang selalu dipakai oleh Benadro Tavares dan memang tadi itu memang sedikit ada kelengahan sebenarnya di lini pertahanan PSM Makassar kalau menurut gue kenapa karena memang Persija Jakarta melakukan pergantian pemain yang cukup signifikan yaitu memasukkan Abimanyu sama aduh gue lupa tadi strikernya siapa dan itu cukup membuka celah sebenarnya cukup membuka supaya PSM Makassar pemain bertahannya agak terganggu konsentrasi padahal di awal-awal sangat solid sekali dan akhirnya dia di babak kedua walaupun sebenarnya PSM Makassar sudah unggul ya melalui set-piece dan dengan sundulan dari Nambu sudah unggul tapi ya di babak kedua ternyata akhirnya terbuka celahnya dan pemain Persija berhasil memanfaatkannya yaitu Rio Matsumora dengan longshootnya dia bukan longshoot sebenarnya lebih ke arah placing sebenarnya lebih ke arah placing dan pemain PSM Makassar tidak ada yang menutup atau melakukan block dan itu bola masuk dengan mudahnya sekali ke gawangnya PSM Makassar sepertinya memang sedikit jadi kelengahan di sana dan memang ya pengaruh dari dua pemain ini menurut gue sangat berpengaruh walaupun tadi PSM Makassar sebenarnya sudah mencoba untuk melakukan pergantian pemain Alvan dimasukin untuk meredam ya mungkin tapi sepertinya memang ada terjadi kelengahan lah jadi seperti hilang konsentrasinya pemain PSM Makassar padahal secara pertandingan tadi kalau gue lihat sudah sangat solid sekali sudah tidak bisa ditembus benar-benar tidak bisa ditembus sama Persija Jakarta nah PSM Makassar di minggu kedua akan bertemu dengan Dewa United yang kemarin sudah bertarung sudah bertanding melawan Arema FC dan mereka berhasil menang dengan skor 1-0 padahal Dewa United ini juga dia mendapatkan penalti tapi gagal loh padahal tapi akhirnya dia berhasil menciptakan gol melalui sundulan yang sangat bagus kalau menurut gue karena dia berhasil masuk di tengah-tengah para pemain bertahannya dari Arema dan tidak ada yang bisa menahan itu bahkan keeper pun juga akhirnya telat untuk memotong umpan crossing dari pemain Dewa United dan memang patut diwaspadai sebenarnya Dewa United adalah tim yang memang walaupun belum apa ya belum mature seperti tim-tim yang lain tapi patut diperhatikan kalau menurut gue karena dia bisa memberikan kejutannya salah satunya dia bisa menang melawan Arema FC walaupun memang ada faktor disitu Arema FC kurang beruntung sih menurut gue karena memang finishing-nya Arema FC kemarin entah kenapa aku jadi jelek banget gitu padahal secara permainan kalau menurut gue sudah oke sebenarnya Arema FC nah Dewa United itu juga diperkuat oleh beberapa pemainnya salah satunya Egy walaupun memang kalau menurut gue Egy adalah pemain yang saat ini sudah mulai menurun kemampuannya dan mereka dia tuh lagi mencoba mencari jati dirinya lagi agar bisa kembali ke tim nasional Indonesia kita mendoakan mudah-mudahan Egy bisa kembali lagi ke performa terbaiknya dia ya agar dia bisa kembali lagi ke tim nasional Indonesia dan tentunya tim nasional Indonesia akan semakin lebih baik tapi nanti kita lihat seperti apa perkembangannya nah balik lagi ke pertandingan antara PSM Makassar melawan Dewa United PSM Makassar kalau bermain di kandangnya sendiri biasanya lebih Magister tuh lebih hebat ya serangan baliknya tuh lebih menusuk dan kayak gak ada capeknya para pemainnya untuk mundur ke belakang maju ke depan, mundur ke belakang, maju ke depan dan mungkin itu adalah salah satu faktor dari dukungan para supporter fanatiknya dari PSM Makassar ya walaupun mereka harus pergi jauh ke pare-pare ya mungkin sekitar 2 jam atau 3 jam perjalanan tapi mereka tetap rame yang menonton di sana luar biasa sekali nah salah satu keuntungan dari PSM Makassar bermain di kandang adalah itu dan itu mungkin harus diperhatikan sama Dewa United ketika dia ingin mencuri poin dari PSM Makassar tapi akan sangat susit sekali sih kalau menurut gua Dewa United bisa mencuri poin di kandangnya PSM Makassar apalagi starting yang bagus ya sebenarnya dari pemain PSM Makassar ketika dia melawan Persija di kandangnya Persija dengan mampu mengimbangi dan juga akhirnya bahkan mereka hampir seunggul ya beberapa menit tapi ya akhirnya memang pertandingannya adalah imbang tapi nanti kita lihat seperti apa hasilnya oke terima kasih udah nonton video ini jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini maju sepak bola Indonesia Indonesia jual terima kasih telah menonton video ini